Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lapakanik Indonesia dimanapun kalian berada di video ini kami akan coba mereview atau memperlihatkan kepada kalian menjelaskan kepada kalian mengenai empat hadro jenis ukiran atau biasa juga dengan banjari ya jadi banjari ukiran disini saya akan menjelaskan kepada kalian ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang ingin memesan atau ingin apa ya mencarikan alat hadro untuk majlis jadi kalian harus tonton keterangan ini ya Nah disini ada kami tampilkan ini merupakan empat hadro jenis ukiran diproduksi langsung di di kota ukir Jepara atau diproduksi kami lapangan itu di Jepara jadi kalian bisa lihat ini adalah tempat produksi kami ini finishing ada beberapa pesanan yang lain juga yang sudah hampir jadi dan siap dikirim tapi sini saya akan fokus memberikan perjelasan tentang empat hadro aja disini Oke ya jadi produksi kami itu di Jepara nah disini saya akan memilihkan kepada kalian dulu bedanya di jenis ukiran dengan jenis polosan itu jika polosan itu seperti ini ini adalah jenis polosan jadi tanpa variasi sama sekali semua semuanya serba polosan ya atau simple gitu tapi kalau ukiran kalian bisa lihat di sini ada variasi ukiran Oke saya perjelas dulu ya sebentar Nah jadi kalau ukiran itu kalian bisa disini bisa request ukiran ukirannya itu bisa ukir nama latin ataupun nama Arab gitu ya ini contohnya disini ada pelanggan kami request ukir al-ikhlas 07 nah kemudian ada variasi kembang juga ini khas Jepara khas sekali jadi kembang ini merupakan ukiran khas Jepara ukirannya sangat bagus bersih jadi sudut-sudutnya juga bersih semua itu bisa kalian lihat ya Nah sama disini juga ada ukiran kembang jadi ingat ya untuk request ukirannya ini tidak harus latin atau seperti ini kalian bisa request juga ukiran Arab yang penting disini namanya enggak enggak terlalu panjang kalau terlalu panjang biasanya akan kami pisah misalkan disini nama pertama dan disini kedua kemudian baru baru ukiran kembang disini intinya kalian bisa request ukiran nama baik latin ataupun Arab di alat terbana hadro seperti ini nah untuk finishingnya disini finishnya itu gloss metallic jadi sangat ini sangat kinclong sekali dan awet ya tahan lama depan luar dan dalam juga sangat persis sekali Hai seperti ini kulitnya untuk kulitnya ini kami menggunakan kulit kambing betina bagian punggung yang pasti bagian ini merupakan bagian terbaik untuk dijadikan alat terbana hadro khususnya banjari ya sama yang lain juga sama disini menggunakan pencer kuningan yang tebal jadi sangat rekomendasi untuk majelis kalian yang ingin memesan jenis banjari seperti seperti ini ya ini adalah review ini real ya dari tempat produksi langsung jadi kami hadirkan untuk kalian spesial referensi nah seperti ini yang bisa kenapa kulitnya kok beda-beda mas yang ini gini ya ini gini karena ini sudah bawaan dari situnya jadi ini original kami enggak memberikan bahan pengawet tambahan biasanya kalau kulit-kulit yang bersih putih itu biasanya itu itu kulit yang jenis seperti itu ada tambahan bahan-bahan kimia sehingga nanti resikonya bisa jadi belum lama dipakai itu akan pecah ya akan pecah tapi kalau ini itu walaupun cemong-cemong seperti ini ya ini malah seperti ini yang bagus gitu karena original enggak ada bahan pengawet tambahan ini masih baru nanti misalkan kalian sudah sering menggunakannya ini suaranya akan jadi sendiri nah kemudian bagaimana untuk suaranya masih telan suaranya untuk setelan suaranya itu setelan suaranya itu standar majelis aja ya jadi ada anakan ada nikahan atau ada satu ada dua itu pasti berpasang-pasangan jadi kalian nggak usah khawatir semuanya sudah kami setting di sini sesuai standarisasi majelis hadro di Indonesia kalian bisa request juga misalkan emang kalian misalkan kayak daerah Kalimantan daerah luar Jawa itu pelanggan kami biasa meminta untuk request Mas tolong ya ini ya setelan kulitnya yang kenceng gitu ya jangan kendor karena disana itu biasanya menggunakan kulit-kulit setelan kenceng tapi tenang aja kalau di Jawa disini kami menggunakan setelan setelan hapsi khas di Jawa ini jadi kalian tidak usah khawatir semuanya sudah memiliki suara yang sangat bagus ini sebenarnya saya ingin mereview ini nih mereview apa suaranya ya saya ingin memainkan salah satu suaranya tapi saya terkendala karena saya disini sendirian ya teman saya yang satunya tidak hadir di sini jadi mohon maaf sementara ya paling saya akan menjelaskan ini saja spesifikasinya jadi kalau kita rangkum spesifikasinya itu disini empat hadro itu ada ya ada empat ya ada empat ini kemudian setelannya sudah kami sesuaikan 12 atau anakan nikah-anakan nikahan disini jenisnya ukiran jadi kalau ukiran kalian bisa request 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 ukiran dengan nama baik latin ataupun Arab finishingnya menggunakan finishing gloss metallic jadi sangat halus sekali kuningannya kuningan kencer tebal ya kulitnya ingat ya kulitnya menggunakan kulit kambing betina bagian punggung kemudian untuk diameternya ini diameter standar yaitu diameter 30 cm seperti itu terus apa lagi ya kira-kira ya oh ya untuk warna untuk warna ini sebenarnya kalian bisa menyesuaikan ya karena disini kan request pelanggan saya yang mesen alat hadro ini itu dia ingin warnanya hitam kemudian list listnya ini atau ukirannya ini ukiran emas sebenarnya kalian bisa menyesuaikan warna dengan kain yang kalian masing-masing tidak harus warna seperti ini mungkin bisa saja warna pink warna merah hijau apa atau apa bisa ya yang penting seragam gitu ya untuk kira-kira kita kalau warnanya berubah berpengaruh ngemas di ininya di suaranya enggak lah ya kalau ini kalau ini doang yang dirubah enggak ya kecuali misalkan warna kulitnya ini request minta warna kulit hitam gitu ya itu bisa jadi ada perubahan warna ya ada ada perubahan suara jadi suaranya enggak original seperti ini nanti ada efek-efek tertentu yang membuat suaranya itu agak berbeda karena ada lapisan warna-warna yang lain seperti itu Oke jadi untuk kalian yang sedang membutuhkan alat terbana hadro full set seperti ini banjari doang atau banjari aja kalian bisa memesannya di produksi kami untuk harganya juga sangat bersahabat sekali kalian bisa cek atau bisa lihat spesifikasi rangkumannya di kolom deskripsi di bawah ini disitu juga kami sudah mencantumkan kontak kami jadi nanti kalian bisa tinggal menghubungi kami saja atau jika kalian ingin request konten-konten yang sejenis atau yang lain kalian tuliskan saja di kolom komentar nanti insyaallah kami akan review akan buatkan kontennya langsung untuk kalian agar kalian yang ingin memesan alat terbana hadro itu bisa tahu dan paham betul sebelum memesan alat terbana hadro tersebut karena sebenarnya ya sekarang itu banyak sekali banyak sekali penjual-penjual yang asal jadi gitu ya kasar bahasa kasarnya itu asal jadi tanpa memberikan spesifikasi yang benar-benar lengkap Oleh karena itu video ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang ingin memesan alat terbana hadro jadi kami berikan realnya ini realnya seperti ini emang ini real dari tempat produksi langsung saya jelaskan di sini emang gambar ada seperti ini kencernya kuningannya dan lain sebagainya jadi kalian yang ingin memesan alat terbana hadro itu bisa lebih tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan nanti setelah melakukan pemesanan kalian bisa konsultasi-konsultasi sampai melakukan order dan nanti disitu kalian bisa lebih kenal dekat dengan produk produksi kami yaitu lapakanik Indonesia baik teman-teman sahabat lapakanik mungkin cukup sekian ya review dari saya untuk empat hadro jenis ukiran di lain waktu nanti insyaallah saya akan juga review-review jenis hadro yang lain sesuai dengan pesanan yang nanti akan datang ke kami baik terima kasih untuk masalahnya cek saja di kolom deskripsi di bawah ini jangan lupa support terus channel lapakan Indonesia agar menyediakan konten-konten terbaru seputar alat musik tradisional terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati